Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Pak Niu di channel Tunggak Kreatif Di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih sebenarnya cara melakukan pengisian kernel di pabrik kelapa sawit Mulai dari penindangan sampai logis Jadi, jangan kemana-mana, tetap di sini di channel Tunggak Kreatif Oke, setelah selesai pengecekan, security selanjutnya mengarahkan mobil kernel untuk melakukan penimbangan Selanjutnya, pihak penimbangan melakukan penimbangan mobil kernel Setelah penimbangan selesai, maka diarahkanlah mobil tersebut untuk melakukan pengisian kernel Biasanya sudah ditunggu oleh kerani produksi Inilah detik-detik mobilnya akan melakukan pengisian kernel di bunker Jadi, dalam melakukan pengisian di bunker ini, posisi mobil itu harus tepat Agar kernel itu masuk ke dalam bak mobilnya Terima kasih telah menonton video Terima kasih telah menonton! selamat menikmati setelah mobil diarahkan di posisi yang tepat selanjutnya dilakukan pengisian kernel ke dalam bak mobil biasanya dalam pengisian ini kranip produksi ditemani oleh orang laboratorium dengan tujuan untuk melakukan pengawasan secara langsung kira-kira layak atau tidak kernel yang dimuat pada saat itu selamat menikmati lain sama di apa kan ya bukit mali aku dari buka besar aja labir-labir cepet aku sama mengeriduan semalam bentar siap dua 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 jam kuning pun kemarin mungkin teman-teman bisa melihat kalau kernel yang dimuat di dalam mobil ini dengan kualitas baik baik itu kadar kotorannya dan sebagainya kalau untuk mengecek kadar airnya ya itu biasanya harus dibawa ke laboratorium dulu untuk melakukan pengecekannya jalan ini lurus gua nganduk-gorat aku paksa ya Pak enggak perhatikan pula tadi memonya terima kasih terima kasih kalau disini kita lihat ya kerani produksi dan orang labor nampak akrab kayak suami istri padahal mereka sama-sama saling mengecek nih kira-kira ada gak masalah dalam produknya jadi kalau asal ada sampah atau apa mereka harus mengeluarkan atau membunuhnya jadi setelah selesai melakukan penguatan kernel selanjutnya pihak produksi kerani produksi itu mengarahkan supir kernel untuk melakukan penendaan biasanya untuk melakukan penendaan itu di luar atau di area yang dianggap lebih nyaman lebih tepat karena untuk melakukan penendaan itu membutuhkan tenaga dan waktu yang sangat lama sebelum melakukan penendaan biasanya supir itu melakukan perapian merapikan dulu ya merapikan kernelnya dengan tujuan agar tidak berantakan terima kasih telah mengecek 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 setelah selesai melakukan penendaan sang supir dan kernet biasanya mengikat tenda terlebih dahulu sebelum pemasangan locis dengan tujuan agar lebih gampang dalam pemasangan locis untuk pemasangan locis biasanya dilakukan oleh kerani produksi itu sendiri ataupun anggotanya pun bisa yang penting masih ada hubungan dengan kerani produksi pada dasarnya untuk melakukan locis itu tujuannya untuk melindungi produk dari gangguan yang lainnya setelah selesai melakukan pelocisan maka mobil kernel itu sudah dikatakan layak untuk melakukan penimbangan akhir yaitu keluar dari pabrik kelapa sawit sebelum meninggalkan pabrik sang supir wajib membawa surat jalan yang sudah ditandatangani oleh pihak manajemen biasanya ditandatangani oleh kerani timbangan pengawas timbangan dan manajer pabrik kelapa sawit itu sendiri maka setelah itu maka dinyatakan produk itu sudah bisa meninggalkan pabrik tersebut maka cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati